Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam dimanapun kalian berada Seperti biasanya, kita ini mau membuat sebuah video Tapi video ini berbeda dari sebelumnya Dimana kita sebelumnya itu selalu mereview barang-barang elektrikal ataupun safety ya Tapi sekarang kita mau ngasih kalian tips dan trik Apa sih tips dan triknya? Yaitu tentang gimana sih cara memilih tangampir yang baik dan benar menurut versi kami Penasaran dengan tips dan triknya? Check it out Yang pertama, tentukan budget yang akan dialokasikan Rest harga dari tangampir ini cukup lebar banget ya Tergantung dari spek dan juga kualitas yang ditawarkan Apalagi kalau lokasi barangnya ini cukup jauh Tentu saja akan dikenakan biaya ongkir Jadi kita juga harus lihat barang ini diambil dari mana Selain itu, sesuaikan juga dengan kebutuhan kalian Kalian ingin mengukur berapa ampere, berapa volt, dan yang lain-lainnya juga ya Yang kedua, pilih merek yang terkenal dan memiliki distributor resmi Saat ini banyak sekali tangampir atau merek-merek lain itu yang disubkontaktor oleh perusahaan lain Jadi hal ini tuh bisa memperpanjang proses kualitas kontrol Jadi kalian harus lebih titik lagi di mana merek tersebut diproduksi dan juga didistribusikan Nah, kalau kalian sudah tahu dari mana merek tangampir ini berasal atau diproduksi Selanjutnya, kalian harus tahu merek ini memiliki distributor resmi atau tidak Dengan adanya distributor resmi, kalian bisa mengklaim garansi tentunya Karena mereka akan langsung berhubungan dengan pihak principal atau perusahaan yang memproduksi atau memasarkan alat tersebut Tips yang ketiga, perhatikan masa garansi yang diberikan Dengan adanya masa garansi yang diberikan, tentu kita akan lebih percaya diri dalam menggunakan alat tersebut Karena jika sepanjang perjalanan kita menemukan kerusakan alat Jadi kita langsung bisa mengklaim garansi dari alat tersebut Yang keempat, memilih spesifikasi yang dibutuhkan Tentunya hal ini menjadi hal yang penting bagi kalian yang ingin menggunakan tangampir Tentu kalian akan menyesuaikan spesifikasi dengan penggunaan tangampir tersebut Entah itu dari arus yang akan kalian ukur, kemudian voltase, ataupun diameter kabel yang akan kalian klaimkan Karena ada rupa, ada fitur, dan ada harganya Selain itu juga uang kita pasti terbatas kan Jadi kita harus memilih spek yang memang benar-benar dikhususkan untuk penggunaan kita Sayang kalau barang yang kita beli ini over spek atau under spek dari uang yang sudah kita alokasikan atau kita budgetkan Nah setelah merek sudah kita tentukan, kemudian budget dan juga spek sudah kita tentukan Selanjutnya, kita harus memperhatikan fitur keamanan dari tangampir ini Tentu kita ingin tangampir yang kuat dan tahan lama dan juga tahan dari kerusakan ya Contohnya itu fitur keamanan drop proof Karena ketika kita sedang bekerja, tentunya akan ada saja hal-hal yang membuat tangampir yang kita bawa ini terjatuh dari genggaman kita Tips yang ke-6, yaitu perhatikan berat unit Ini yang sering kelupaan untuk kita yang ingin membeli tangampir ya, yaitu berat unitnya Karena biar 100 gram saja itu bisa membuat kita pegel ya, kalau sudah disatuin sama barang-barang toolkit yang lainnya Cara paling gampang untuk memperkarakan berat, yaitu dilihat dari bentuk fisiknya Di mana bentuk fisiknya itu kecil, tipis, kemudian ringkas Nah, contohnya seperti alat yang sudah saya bawain ini Ini alatnya ini compact sekali, ringkas, dan juga bisa masuk ke dalam kantong sak Nah, selanjutnya tips yang ke-7, yaitu kita harus mengenali fitur dan juga gimana cara penggunaan tangampir yang kita ingin beli Sebenarnya ini agak teknis ya Jadi yang pertama itu kita harus kenali dulu simbol-simbol yang ada pada tangampir ini Pada tangampir, biasanya terdapat clamp, body, kemudian display, selektor, dan juga soket untuk sensorisnya Biasanya terdapat selektor untuk arus, tegangan, penggunaan resistansi, dan lain-lainnya Jangan sampai kita salah dalam memilih selektor Karena akan berakibat fatal pada pengukuran yang ingin kita lakukan Nah, selanjutnya kenali aksesoris yang ada pada alat tersebut Baik itu bawaan, ataupun opsional Bacalah list aksesoris yang datang bersamaan dengan alat Prop-nya dapat apa saja, kemudian dokumennya dapat apa saja Dan dapat baterai gratis atau tidak, jangan sampai ada barang-barang yang kurang Karena bakal rugi dong kalau misalkan ada aksesoris yang kurang Minimal kita dapat tangampir dan juga prop untuk voltasenya Prop-nya ini baik yang berupa tanggipit buaya, ataupun krokodil, ataupun yang bentuk jarum suntik Biasanya warnanya itu merah dan hitam Yang hitam biasanya dimasukkan ke kom atau netral Dan yang merah dimasukkan ke line-nya atau ke voltasenya Nah, kemudian bacalah manual book Itu juga kalau kalian nggak males ya Sebenarnya saran yang satu ini agak lise sih Tapi saya masih akan kasih tips atau saran Buat kalian yang beri tangampir untuk baca manual book itu sendiri Karena seringkali ada beberapa bahasan yang dibahas pada manual book Untuk mencegah kita dari kecelakaan kerja Selain itu, membantu kita juga untuk melihat fitur-fitur apa saja Atau fitur-fitur khusus apa saja yang ada pada tangampir yang sudah kita beli Contohnya seperti tangampir yang saya bawa ini Dia memiliki fitur khusus ini Dan antaranya ini dia bisa pakai aksesoris opsional ya Di sini ada aksesoris untuk opsional fleksibel klaim Yang dimana sebenarnya alat ini hanya bisa mengukur sampai 1000 ampere Tapi kalau dia pakai opsional aksesoris yang fleksibel klaim Dia bisa mengukur sampai 4200 ampere Nah, seperti ini nih Jadi ada fiturnya di sini Kemudian jangan lupa untuk selalu menggunakan alat safety ya Yang kita mengukur ini adalah energi listrik Dan seperti yang kita tahu, energi listrik ini nggak kelihatan Alias goib Lisi ini nggak kelihatan Tapi ada Dan ada potensi membahayakan kalau dianggap remeh Minimal pakai seru tangan safety lah ya Yang kelas 0 atau yang 1000 volt Pakai juga kacamata safety untuk menunggi kita dari percikan api listrik Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita mengukur listrik Apalagi kalau listrik yang kita ukur itu sudah berada di jenjang medium voltage Ataupun di high voltage Tentu akan sangat berbahaya Dan diperlukan alat-alat safety yang mumpuni pada area tersebut Tips yang kelima Kita harus cermat dan berhati-hati saat menggunakan tangan pair Pastikan kondisi kita fit dan kita berkonsentrasi Saat kita melakukan pengukuran arus maupun tegangan listrik Jangan sampai kita kehilangan konsentrasi Misalnya kalian ingin mengukur tegangan Tetapi kalian lupa memutar selektornya ke arah tegangan Jadi misalkan selektornya itu masih berada di posisi tahanan Nah tentunya itu akan sangat berbahaya sekali ya Bahkan mungkin bisa menimbulkan trip atau ngejepet ya di MCB-nya ya Atau bahasa awamnya ngejeglek gitu ya Nah bakal kebayang dong kalau kalian mengukur ini pabrik Nanti pabrik akan mati lampu dan akan mengalami kerugian yang sangat besar Dan selain itu juga Kalian harus memperhatikan kategori keamanan dari tangan pair tersebut Seperti yang kita tahu ya Kategori keamanan listrik itu ada yang namanya itu CAT Atau kategori safety ya Ada kategori 2, 3, kemudian 4 Nah pastikan kalian harus tahu arti dari kategori tersebut Dan jangan sampai tangan pair ini kita gunakan Menyalahi dengan aturan kategori keamanannya Karena kalau kita menggunakan tangan pair ini Ini melebihi dari kapasitas keamanannya Tentunya akan sangat berbahaya ya Karena melebihi kapasitas daripada tangan pairnya Dan nanti tangan pair ini bisa mengalami kerusakan Oke itu dia beberapa tips dan trik dari kami Apabila kalian memiliki tips dan trik lainnya Silahkan tulis di kolom komentar ya Dan kalau kalian memiliki saran atau kritik Silahkan juga tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami Karena tentunya kami akan selalu konsisten ya Insya Allah Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami Karena itu akan sangat berharga bagi kami ya Karena dengan like dan subscribe kalian Channel ini akan terus berkembang Dan membuat video-video baru OTP 1000 subscriber Oke sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam radius